Lihat akan besar bebanmu, sepenuhnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Letakkan semua di bawah kakinya, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu. Pandang Yesus, Ya Raja, Ya Alamku, biarlah Gembala yang berdua, biarlah Tuhanmu, biarlah Tuhanmu, biarlah Tuhanmu, biarlah Tuhanmu. Lihat akan besar bebanmu, janganlah kau takut akan kuatnya lawanmu, jangan engkau kuatir akan kebutuhanmu, letakkan semua di bawah kakinya, amin. Pandanglah Yesus Tuhan, bersama kedua tangan, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandang Yesus, ya Raja, Ya Alamku. Pandanglah Yesus Tuhanmu, pandanglah Yesus Tuhanmu, pandang Yesus Tuhanmu. Ya Raja, Ya Alaku Dialah gembala yang setia Dialah gembala yang setia Dialah sanggup menolongmu Dalamnya ada jawaban bagimu Di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada pertolongan Di dalam gembala agung Ada jalan keluar dari setiap Pergumulan persoalan yang kami hadapi Kita hadapi di atas muka bumi ini Tuhan Kami yakin dan percaya itu Sebabnya Kami tidak berpikir dua kali Untuk tergembala Kami tidak bingung Tidak pusing untuk Datang berbaring di kaki salibmu Tuhan Karena dengan Satu keyakinan yang pasti Di dalam engkau Segalanya ada jalan keluar Tidak ada Tidak ada persoalan yang tidak dapat Engkau Selesaikan di atas muka bumi ini Tuhan Asal kami percaya Menaruh harap Hanya kepada Tuhan Mengarahkan pandangan kami Hanya kepada salib di jual juta Kami sudah melihat dan menemukan Anak domba Allah yang telah disembeli itu Biarlah kami secepatnya bergabung dengan dia Menyatu dengan engkau di dalam pengalaman Kematian itu Tuhan Maka secepatnya hari ketiga Kami boleh berada dalam Suasana kebangkitan Jalan persoalan-persoalan Segalanya terjawab Dua tangan Tuhan yang kuat Dua tangan Tuhan yang penuh kasih Akan terulur dan memberi jalan keluar Nama Tuhan lah yang dipermuliakan Terima kasih Oh Tuhan Engkau Menarik kami untuk berada di tengah Perhimpunan ibadah raya minggu Semua karena kemurahan Tuhan Sehingga senantiasa kami digembalakan oleh Roh Tuhan Lewat ibadah raya minggu Disertai kesaksian Terima kasih terpuji Tuhan Kami sudah menekan Permohonan, pujian, persembahan Persembahan termasuk sangkur Keranya itu semuanya nanti Termasuk cara kami mendengar firman Tuhan sebentar Biarlah kiranya itu menjadi korban dan persembahan Yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan Selanjutnya Pakai hambamu di tengah pemberitaan firmanmu Tuhan Supaya nanti kami boleh mendapatkan jawaban yang pasti Dalam segala persoalan, pergumulan, kesulitan yang kami hadapi di atas muka bumi ini Karena dunia ini sekarang ini semakin hari semakin susah Dunia ini sudah semakin rusak Seiring rusaknya laku manusia Dan di depan mata kami Antikris sudah menanti Tuhan Yesus Kristus yang baik Maka jawaban yang pasti kami harus tergembalah Digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terang nyata bernakil Sebab itu Taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu Tuhan Untuk selanjutnya hambamu boleh sampaikan sesuai kehendak Tuhan Dan urapi Tuhan hambamu dengan kuasa rukudusmu Penuhi hati hambamu dengan nima pengertian rikmat dan wayu Diperlengkapan dengan harta yang indah Olehnya dimampukan untuk menyampaikan firmanmu Tuhan Sesuai kehendak Tuhan Bertutur kata sesuai dengan dorongan dari roh Allah yang suci Sehingga firman Allah itu Tuhan Memberi jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi Memulihkan hidup ibadah pelayanan nikah dan rumah tangga kami Memulihkan segala sesuatu yang ada Bahkan oleh kuasa firman yang tidak ada menjadi ada Yang mati dirukan kembali Apa yang tidak mungkin bagi manusia Segalanya mungkin bagi alat Tidak ada yang mustahil bagi engkau Bagi orang percaya Oleh kuasa firman yang sakit sembuh Yang susah dihibur Yang lemah dikuatkan kembali Dan semuanya itu kami yakini Dengan kata amin Demikian juga oleh kuasa firman Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna Menjadi tubuh mempelai kelak berada dalam perjamuan malam kawinan adomba Sebagai sasaran akhir dari perjalanan rohani kami di atas muka bumi ini Tuhan Dan biarlah kiranya itu nyata Tuhan Terpujilah Tuhan Dan selanjutnya Sebagaimana engkau mengurapi hambamu Urapi juga yang bertugas Mulai dari yang membaca firmanmu Yang mengelola live streaming Video internet, youtube, facebook Infokus, pengetikan khutbah Demikian juga Tuhan Alat-alat musik, elektronik Bahkan komputer, laptop semuanya Dan segala perangkat, konektornya Bahkan mixer semuanya Tuhan berkati Sesudah dipercik oleh darah Yesus Selanjutnya diurapi oleh Tuhan Bahkan sinyal duk darah diurapi oleh Tuhan Sedang jemaat di Bandung, di Malaysia diurapi oleh Tuhan Umat ketubusan Tuhan yang senantiasa tekun untuk digembalakan ibadah raya minggu Lewat live streaming video internet, youtube, facebook Baik yang ada di dalam negeri tanah air Mau puluhan negeri dimanapun berada Selanjutnya ada suatu persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Dan kami mau duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengar firman Karena kami dikuasai oleh roh Maria Terpujilah Tuhan Kami sambut firman iblis setan yang tersisa Kami patahkan Dalam nama Yesus yang nyakoblis dari tempat ini Dari Yesus Kristus memberi kelepasan atas kehidupan kami Kuasai kami semua besar kecil, tua, muda, laki, laki, perempuan Biarlah ibadah ini menjadi korban persembahan Menyenangkan hati Tuhan Mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang Maupun masa kadatang nama Tuhan dipermuliakan Kami sambut firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Kitab Wahyu Fasal yang ke-13 ayat 11 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan bercap syukur Haleluya Amin Silahkan duduk Segala puji, segala hormat hanya bagi dia Yang sekarang duduk di atas tatanya Dalam kemuliaan kekal Itu yang menjadi kerinduan kita sekaliannya Namun untuk sampai kepada kemuliaan kekal Maka ibadah di atas bumi ini Sudah seharusnya sampai kepada puncaknya Itulah doa penyembahan Dengan laikata penyerahan diri sepenuhnya Untuk taat kepada kehendak Allah Tidak taat lagi kepada daging Tidak taat kepada suara asing Roh jahat dan roh najis Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Saya tidak lupa menyapa Sedang jemaat di Bandung, di Malaysia Bahkan umat Tuhan yang senantiasa setia Dalam ketekunan ibadah digembalakan oleh GPT Betania Saranda Cilegon Lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook Baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri Dimanapun anda berada selanjutnya Doa saya ada suatu persekutuan yang baik Persekutuan yang indah di antara kita Supaya suatu saat nanti kita ada dalam Himpunan yang sempurna Pestanika Anak Domba Merupakan muara dari ibadah kita Di atas muka bumi ini Bukan soal yang lain-lain karena yang ada ini Satu kali nanti akan berlalu Nama Tuhan dipermuliakan Segera kita sambut firman penggembalaan Untuk ibadah raya minggu Kita masih berada pada wahyu Fasal 13 ayat yang pertama Dan saya tidak lupa Menyampaikan kepada saudara Untuk rendah hati dengar firman Kemudian kita doakan Dalam doa kita mohonkan supaya Dalam lewat pembuka rahsia firman Nanti hati kita semuanya diteguhkan Berkat sorgawi dari Allah Turun di tengah perhimpunan Dalam kehidupan kita sekaliannya Untuk selanjutnya Menuntun perjalanan rohani kita Sampai Jerusalem yang baru Amin Wahyu 13 ayat 1 silahkan Wahyu 13 ayat 1 Wahyu 13 ayat 11 maksud saya Demikian firman Tuhan Binatang yang keluar dari dalam bumi Dan aku melihat seekor binatang lain Keluar dari dalam bumi Dan bertanduk dua Sama seperti anak domba Dan ia berbicara seperti seekor naga Puji Tuhan Binatang yang keluar dari dalam bumi Jelas itu menunjuk nabi-nabi palsu Amin Puji Tuhan Buktinya Ia binatang itu bertanduk dua Sama seperti anak domba Berarti benar-benar ada di tengah-tengah Ibadah dan pelayanan bukan Karena anak domba Kaitannya selalu dengan penggembalaan Ibadah pelayanan dalam sebuah penggembalaan Tetapi anehnya Disini kita melihat anehnya Ketika berbicara Ia berbicara seperti seekor naga Berarti Seluruh perkataan yang keluar dari Mulut binatang itu Didorong oleh iblis Didorong oleh setan Amin suratku Jadi sudah sangat jelas Binatang yang keluar dari dalam bumi Atau binatang yang kedua Yang keluar dari dalam bumi Jelas Tanpa ragu Dan kita yakini Itu adalah Nabi 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 Puji Tuhan Yakini firman Tuhan Seluruh perkataan yang keluar dari Dalam mulut binatang itu Didorong oleh setan-setan Mari kita lihat contoh pertama Matthew pasal 7 Walaupun ayat ini sering Jangan saudara Merasa Bosan ya Amin Puji Tuhan Terimalah dengan lemah lembut Amin Supaya nanti Lemah lembut rendah hati itu Tanah subur Sehingga nanti Benih ilahi turun Ditabur di hati Dia akan tumbuh Berakar Berbuah 160 30 kali Lipat Puji Tuhan Semuanya itu ukuran tabernakil kok Puji Tuhan Matthew 7 Ayat 15 Silahkan Demikian firman Tuhan Hal pengajaran yang sesat Terus Waspadalah terhadap Nabi-Nabi palsu Yang datang kepadamu Waspadalah Terhadap Nabi-Nabi palsu Yang datang kepadamu Berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan Terus Dengan menyamar seperti domba Menyamar dengan sebuah penyamaran yang luar biasa Terus Tetapi sesungguhnya Mereka adalah serigala yang buah Puji Tuhan Nabi-Nabi palsu Datang di tengah-tengah ibadah dan pelayanan Dengan sebuah penyamaran yang sangat menyakinkan Karena ia tampil seperti anak domba Amin suruhku Tetapi sesungguhnya Guru-guru palsu Adalah serigala yang puas Mereka binatang buas Yang digambarkan seperti serigala buas Puji Tuhan Amin ya Amin Ayat 16a Kemudian ayat 20 Dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Dari buahnya lah Kita semua Akan mengenal Dari buah pelayanan Dari buah pelayanan Guru-guru palsu itu Kita akan mengenal Nabi-Nabi palsu itu sendiri Diulangi lagi pada ayat yang ke 20 Jadi dari buahnya lah Kamu akan mengenal mereka Puji Tuhan Untuk mengenal Nabi-Nabi palsu Hanya dengan satu cara Lewat Buah Pelayanan mereka sendiri Di hadapan Tuhan Amin suruhku Puji Tuhan Haleluya Jadi dari buah pelayanan mereka Kita dapat mengenal Nabi-Nabi palsu Dari buah pelayanan Kita dapat mengenal Nabi-Nabi palsu Seperti apa rupanya Buah pelayanan Daripada Nabi palsu itu Di tengah-tengah Sebuah peribadatan Dalam sebuah penggembalaan Ayat 22 Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru Banyak orang berseru Kepada Tuhan Dengan seruan Tuhan-Tuhan Tuhan-Tuhan Apa yang dimaksud Dengan seruan Tuhan-Tuhan Terus Bukankah kami Melakukan Suatu pekerjaan Yang pertama Bernubuat Lalu Setelah Bernubuat Diserukan Demi nama Tuhan Diserukan Demi nama Tuhan Amin Kemudian pekerjaan yang kedua Mengusir setan Demi nama Tuhan Jadi sungguh luar biasa Terus pekerjaan yang ketiga Mengadakan banyak musisat Dan ketika mereka mengerjakan pekerjaan yang ketiga ini Mereka juga berseru Nama Tuhan Berseru nama Tuhan Puji Tuhan Kalau kita melihat apa yang mereka perbuat Sepintas Luar biasa Angkat dua jempol Luar biasa Karena mereka berseru Demi nama Tuhan Mereka melakukan tiga pekerjaan itu Disertai dengan seruan Nama Tuhan Dapat dipahami suruhku Itu menurut Pandangan manusia Pandangan kita secara manusiawi Manusia duniawi Tetapi lihat Pandangan sorgawi Terhadap pelayanan Dari Guru-guru palsu ini Ayat 23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Pada hari kedatangan Tuhan Pada kali yang kedua Justru Tuhan berkata kepada Guru-guru palsu Terus Aku tidak pernah mengenal kamu Aku tidak pernah mengenal kamu Artinya Orang nabi-nabi palsu Guru-guru palsu Tidak layak masuk dalam kerajaan sorga Karena yang masuk dalam kerajaan sorga Adalah orang-orang yang dikenal Namanya dikenal Namanya masuk dalam hitungan Tuhan Namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Paham surah Yang kemudian Tuhan kembali berkata Terus Enyah lah daripada aku Kamu sekalian membuat kejahatan Puji Tuhan Enyah lah daripada aku Kamu sekalian membuat kejahatan Ternyata Menurut ukuran manusia duniawi Kita berkata Bahwa tiga perkara ajaib Yang mereka perbuat Yang disertai dengan seruan nama Tuhan Sepertinya luar biasa Ternyata Dalam pandangan Surgawi Ternyata mereka itu Merupakan pembuat kejahatan Kita kan jadi bingung Yang melakukan kehendak Allah Bapak yang di sorga Amin Amin Kiranya dapat dipahami dengan baik Amin suruh ku Jadi intinya Bukan karena berseru kepada Tuhan Atau sibuk mengadakan tiga perkara ajaib di atas tadi Lalu disertakan dengan nama Tuhan tadi Suruh ku lalu masuk sorga Melainkan Atau yang terpenting Melakukan kehendak Allah Amin Leberinci Tentang kehendak Allah Di dalam Injil Matius Fasal 26 Ayat 42 Puji Tuhan Ya Kita menikmati pembuka rahsia firman Sesuai dengan ukuran kasih karunia Yang diperuntukkan Bagi kita saja Saudara Amin Jadi saudara tetap rendah hati Sabar menantikan firman Yang mungkin sering kita dengar Ayat ini Saudara Amin Matius 26 Ayat 42 Demikian firman Tuhan Ya Di taman Getsemane Ini di taman Getsemane Ayat 42 Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Ya Dan berdoa Puji Tuhan Doanya isi Pokok doa Tuhan Yesus apa Katanya Ya Ya Bapakku Ya Bapakku Jikalau cawan ini Jikalau cawan ini Tidak mungkin lalu Kecuali apabila Aku meminumnya Terus Jadilah kehendakku Iya Jadi suratku Isi pokok doa Daripada Tuhan Yesus Kristus Anak Allah adalah Yesus Harus Meminum Cawan Allah Artinya Yesus harus Menanggung penderitaan Di atas kayu salib Karena dosa Manusia Karena dosa Dunia Amin Suratku Dengan demikian Kalau Yesus Melakukan pekerjaan Penebusan Terhadap dosa dunia Dengan demikian Apa Jadilah kehendak Allah Paham suratku Setelah Yesus Mengerjakan Pekerjaan Penebusan Terhadap dosa dunia Selanjutnya Jadilah kehendak Allah Berarti Kalau hanya sibuk Melakukan tiga perkara Ajaib Yang disertakan Dengan seruan Nama Yesus Saudaraku Kehendak Allah Belum tentu Terlaksana Itulah sebabnya Tuhan Berkata Bahwa Tuhan Tidak mengenal mereka Selanjutnya Tuhan berkata Enyallah engkau Semua Daripada hadapan Dari hadapanku Semua kamu Pembuat kejahatan Jadi bukan Tanpa dasar Tuhan mengatakan Mereka itu Adalah pembuat kejahatan Kalau Hanya karena Sibuk Mengadakan Tiga perkara Ajaib Disertakan Dengan seruan Nama Yesus Suratku Kehendak Allah Tidak Terlaksana Yang Tuhan Tuntut Dari kehidupan Dari seorang Gembala Dari seorang Hamba Tuhan Yang sudah menerima Jabatan Gembala Penginjil Rasul Nabi Guru Suratku Terlaksana Yang tidak Harus Tanggung Sehingga Dengan demikian Kehendak Allah Bapak Kehendak Allah Kehendak Sorgawi Nyata Dalam kehidupan Kita semua Amen Itulah Saudara Kiranya dapat Dipahami dengan Baik ya Saudara Puji Tuhan Kesimpulannya Pengajaran Firman Allah Yang benar Dan Murni Itulah Ini berbicara Kemurnian Pengajarannya Itulah Pengajaran Salib Itulah Kehendak Allah Amin Saudara Ku Itulah Kehendak Allah Namun Sayangnya Disini Kita perhatikan Guru-guru Palsu Menggantikan Pengajaran Salib Menggantikan Kehendak Allah Dengan Mengadakan Banyak Musisat Dan Sibuk Mengadakan Demonstrasi Demonstrasi Yakni Pengusiran Setan Dalam Setiap Pertemuan Pertemuan Ibadah Mereka Di bumi ini Justru Dalam Setiap Pertemuan Ibadah Itu Mereka Sibuk Mengadakan Musisat Sibuk Untuk Mengadakan Pengusiran Setan Setiap Hari Sibuk Mengadakan Musisat Setiap Kali Ada Pertemuan Ibadah Sibuk Mengadakan Musisat Setiap Kali Pertemuan ibadah sibuk mengadakan pengusiran setan. Setiap kali pertemuan ibadah selalu mengatakan kepenuar roh kudus disertai dengan manifestasi dan lain sebagainya. Entah apapun namanya. Sebetulnya ini adalah sebuah manipulasi yang direkayasa oleh guru-guru palsu. Seharusnya dalam setiap pertemuan ibadah firman Allah yang benar dan murni sumbernya datangnya dari pengajaran salib. Itu harus diajarkan, disampaikan kepada sidang jemaat dalam setiap pertemuan ibadah. Karena pengajaran firman Allah berkuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin, segalanya mungkin. Karena firman Allah adalah pribadi Allah. Dari sejak semula, firman Allah mempunyai daya cipta untuk menciptakan langit, bumi, dan segala isinya yang tidak ada menjadi ada. Bahkan oleh kuasa firman, manusia ini dibentuk sampai segambar serupa dengan Allah. Berarti untuk membawa kita sampai kembali kepada wujud semula, segambar serupa dengan Allah. Hanya firman. Tidak ada secara lain, saudara. Jangan saudara mau dimanipulasi oleh rekayasan nabi-nabi palsu. Keranya dapat dipahami dengan baik. Amin, suruhku. Puji Tuhan. Singkat kata, singkat kata, firman yang dikurangkan artinya pengajaran salib diganti atau dikurangkan dengan musisat-musisat dan sensasi-sensasi di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Itulah firman yang dikurangkan. Diganti dengan sensasi, diganti dengan musisat-musisat dalam setiap pertemuan ibadah. Kalau sidang jemaat belum dewasa, maka secara otomatik akan terpukau melihat musisat itu. Tetapi kalau sidang jemaat umat Tuhan dewasa, suruhku, dia akan beda melihat ibadah tersebut. Orang bijak membutuhkan hikmat surgawi, saudara. Gereja yang dewasa membutuhkan hikmat surgawi, saudara. Nanti firman mengadakan segala sesuatu di dalam diri kita, saudara. Jadi beda antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah itu berbeda, saudara. Kiranya dapat antara orang fasih dengan orang benar itu berbeda. Langkah-langkah perjalanan ibadah dan pelayanannya di atas muka bumi ini dihadapan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin suruhku. Puji Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh guru-guru palsu atau yang dikerjakan oleh guru-guru palsu dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Mengurangkan firman Tuhan. Kiranya dapat dipahami ya. Sekarang timbul pertanyaan. Mengapa guru-guru palsu mengurangkan firman Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah mereka? Jawabnya, kembali untuk membaca Injil Matius pasal 7 tadi, ayat yang ke 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari buah pelayanan. Kita mengenal Nabi-Nabi palsu dari buah pelayanan mereka, saudara. Sudah sedikit, sudah terkuak sedikit, sudah terkuak buah pelayanan mereka ini. Puji Tuhan. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa Nabi palsu mengurangkan firman Tuhan itu di tengah ibadah pelayanan mereka? Jawabnya, baca 16. Terus, lanjut. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Terus. Atau buah arah dari rumput duri? Dan buah arah dari rumput duri? Itu sesuatu yang tidak mungkin. Tidak usah tulis. Terus. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Iya. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Terus. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin, suruhku. Pohonnya baik tapi buahnya tidak baik itu tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Ataupun pohon tidak baik pohon itu tidak baik lalu menghasilkan buah yang baik itu sesuatu yang tidak mungkin kiranya dapat dipahami dengan baik demikianlah kita harus mengetahui dengan pasti strip pertama setiap pohon yang baik tentu saja akan menghasilkan buah yang baik bukan strip yang kedua sedang pohon yang tidak baik tentu saja menghasilkan buah yang tidak baik maka tidak mungkin strip pertama pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik misalnya nih misalnya ya perhatikan misalnya misalnya strip pertama buah anggur tidak dapat dipetit dari semak duri ini misalnya strip yang kedua buah pohon ara tidak dapat dipetit dari rumpu duri betul artinya sesuatu sesuatu yang manis seperti buah anggur yang manis dan yang baik dan buah yang baik seperti buah ara itu tidak mungkin dapat dipetit dari pelayanan nabi-nabi palsu mengapa karena ternyata mereka digambarkan seperti semak duri dan rumpu duri ingat pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik sebaliknya pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik demikian juga pelayanan daripada guru-guru palsu tidak mungkin dipetit buah anggur yang manis dan buah pohon ara yang baik dari pelayanan mereka karena ternyata mereka digambarkan hanya sebatas semak duri dan pohon duri rumpu duri semak duri dan rumpu duri amin puji Tuhan kita lihat terkait dengan semak duri dan rumpu duri ini loh jawabannya ya saudara karena ternyata mereka adalah digambarkan seperti semak duri dan rumpu duri itu sehingga kita tidak bisa memetik buah anggur yang manis dan buah pohon ara yang baik dari pelayanan mereka karena mereka hanyalah semak duri dan rumpu duri amin amsal pasal 26 pasal 24 dulu amsal 24 ayat 30 sampai 31 silahkan demikian firman Tuhan aku melalui ladang seorang pemahas melalui ladang si pemahas terus dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi disebut juga orang yang tidak berakal budi jadi si pemahas itu disebut orang yang tidak berakal budi lalu 31 lanjut lihatlah semua itu ditumbuhi onak ini ladang si pemahas ditumbuhi onak terus tanahnya tertutup dengan jerucu dan ladang itu juga ditutup dengan jerucu sampai disitu saja puji Tuhan amin suratku jadi singkat kata saya ulangi kembali ladang si pemahas eh ladang yang ditumbuhi oleh onak dan jerudu atau ditumbuhi semak duri dan rumpu duri adalah gambaran dari si pemahas saudara gambaran dari si pemahas puji Tuhan jangan malas jangan malas bekerja di ladang Tuhan supaya hatimu tidak ditumbuhi oleh rumpu duri dan semak duri kalau di depan mata ada pekerjaan kerjakan amin suratku jangan langsung pulang setelah ibadah selepas ibadah saya tidak maksud untuk menegur seseorang saya hanya memberi kesempatan memberi pengertian supaya kita jangan malas supaya ladang hati kita ini jangan ditumbuhi oleh semak duri dan rumpu duri amin suratku berarti berarti guru-guru palsu mengurangkan atau mengganti pengajaran salib dengan musisat atau sibuk mengadakan sensasi dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah mereka ternyata guru-guru palsu itu adalah si pemahas jadi kalau mereka sibuk mengadakan pekertiga perkara ajaib tadi dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah ternyata karena mereka itu adalah si pemahas saudara kalau saya tidak kalau saya malas belajar di kaki Tuhan untuk menentikan pembukaan firman maka tentu saja kita tidak akan mendapatkan pembukaan firman kita semua harus bekerja amin surku latih dirimu beribadah latih dirimu beribadah latih dirimu beribadah latih dirimu beribadah puji Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan sudah terjawab ya amin jadi ternyata kalau guru-guru palsu tadi sibuk mengadakan tiga perkara ajaib mengerjakan tiga perkara ajaib yang disertakan dengan seruan nama Yesus ternyata karena mereka itu adalah si pemahas semak duri rumpu duri di hati mereka kiranya dapat dipahami dengan baik lanjut amsal 24 ayat 32 sampai 33 demikian kerman Tuhan aku memandangnya aku memperhatikannya aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran baik lihat ya perhatikanlah si pemahas 33 tidur sebentar lagi satu mengantuk sebentar lagi dua melipat tangan sebentar lagi iya terus ada pun pekerjaan si pemahas strip pertama tidur sebentar lagi berarti sebentar-sebentar tidur itu kan persamaannya tau sodara strip yang kedua mengantuk sebentar lagi berarti sebentar-sebentar atau hari-hari ngantuk terus strip yang ketiga melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring melipat tangan sebentar lagi berarti suratku tidak ada aktivitas lipat tangan melipat tangan sebentar lagi itu berarti tidak ada aktivitas sama sekali itu rasanya malas sebentar-sebentar tidur siapa yang suka tidur disini sebentar-sebentar tidur tidak mengaku dusta mana si cuy ya di Tuhan lurus jangan malu gentleman konsekuen saya tidak mahu memang saya tidak super malas tidak malas kok perutnya besar itu tidak malas kok menafik terima kasih kejujurannya jujurlah supaya ada kelepas tidak diakui tidak ada kelepasan puji Tuhan jadi begitu kegiatan dari si pemalas bukan yesayah lanjut dengan nubuatan yesayah fasal 56 ayat ayat 10 demikian firman Tuhan pemimpin-pemimpin yang pasih puji Tuhan boleh ayat 9 pemimpin-pemimpin pemimpin atau guru-guru di dalam rumah Tuhan tapi berlaku fasik di hadapan Tuhan ini loh hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala berarti berlaku fasik di hadapan Tuhan sehingga sebelum kita lihat ayat 10 dan 11 bolehlah ayat 9 hai segala binatang di padang hai segala binatang di hutan datanglah untuk makan puji Tuhan justru atas seizin Tuhan segala binatang di padang segala binatang di hutan diundang puji Tuhan jadi sangat mengerikan sekali saudara kalau seorang hamba Tuhan atau guru-guru di dalam rumah Tuhan berlaku fasik puji Tuhan doakan doakan supaya jangan Tuhan jangan sampai Tuhan jangan sampai Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik di dalam rumah Tuhan amin walaupun hutan dari jauh hutan gunung itu manis dipandang tapi kalau ditelusuri semua jenis binatang di situ mengerikan jangan sampai dalam rumah Tuhan dalam setiap pertemuan ibadah ini ada sesuatu yang mengerikan jangan sampai binatang hutan diutang diundang dalam rumah Tuhan puji Tuhan jadi perlu juga sedang jemaat doakan saya perlu doakan saya jadi saudara jangan sampai tidak mendoakan saya puji Tuhan supaya sesuatu yang mengerikan itu tidak masuk di dalam rumah Tuhan nah mari kita lihat pada pok inti atau pokoknya terkait dengan semak duri rumpu duri si pemalas ayat 10 sebab pengawal pengawal umatku adalah orang-orang buta ya orang-orang buta pengawal-pengawal hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala pemimpin-pemimpin di dalam rumah Tuhan disebut orang-orang buta terus mereka semua tidak tahu apa-apa mereka semua tidak tahu apa-apa terus mereka semua adalah anjing-anjing bisu singkatnya guru-guru di dalam rumah Tuhan yang disebut tadi pengawal-pengawal umat Tuhan pengawal-pengawal yang disebut orang buta juga yang tidak tahu apa-apa ternyata mereka adalah anjing-anjing bisu ternyata mereka adalah anjing-anjing bisu puji Tuhan terus tidak tahu menyala tidak tahu menyala terus mereka berbaring mereka berbaring kemudian sebentar lagi mengantuk melamun sebentar lagi suka tidur saja puji Tuhan singkat kata pada ayat 10 ini kita melihat guru-guru palsu nabi-nabi palsu disebut dengan anjing-anjing bisu mengapa karena ternyata mereka tidak tahu menyala sehingga disebut anjing bisu mereka tidak tahu menyala artinya mereka tidak berani untuk menyampaikan pengajaran firman Allah yang benar dan murni itulah pengajaran salib dengan lain kata ibadah ini tidak dihubungkan dengan salib pelayanan mereka tidak dihubungkan dengan salib salib tidak ditegakkan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka tidak berani menyalak puji Tuhan sebaliknya dalam penggembalaan ini salib Kristus terlalu ditegakkan bukan jangan ngomel puji Tuhan haleluya jadi mereka tidak berani menyampaikan pengajaran firman Allah yang benar dan murni tidak berani menyala tidak tahu menyala mari 1 Timotius 1 18 1 Timotius 1 ayat 18 baca demikian firman Tuhan tugas Timotius apa tugas Timotius ayat 18 tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu terus supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni hati nurani yang murni puji Tuhan tugas Timotius di tengah-tengah pengutusannya ialah memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni amin pendeknya saudara sumber dari hati nurani yang murni ialah pengajaran salibah yang harus diperjuangkan itulah tugas Timotius di tengah-tengah pengutusannya itulah tugas dari guru-guru di dalam rumah Tuhan pemimpin-pemimpin dalam rumah Tuhan itu yang seharusnya puji Tuhan ayat 19 sampai 20 beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu iya terus menolak hati nurani yang murni terus dan karena itu kandaslah iman mereka akhirnya kandaslah iman mereka kandas terus diantaranya Himeneus dan Alexander terus yang telah kuserahkan kepada iblis terus supaya puji Tuhan di sini kita melihat Himeneus dan Alexander menolak hati nurani yang murni secara khusus yang menolak hati nurani yang murni itu adalah Himeneus dan Alexander puji Tuhan haleluya akibatnya saudara kandaslah kandaslah iman mereka kandaslah iman mereka saudara perhatikan baik-baik kita semua dibenarkan oleh iman dibenarkan oleh darah salib Kristus kita dibenarkan bukan karena hasil usaha tapi dibenarkan oleh iman oleh darah salib itu kebenaran Allah bagi kita semua berarti menolak pengajaran salib adalah iman yang kandas halo menolak pengajaran salib menolak hati nurani yang murni adalah iman yang kandas jangan biarkan imanmu kandas hanya karena salib jangan sampai hati nurani imu yang murni direcoki hanya karena yang lain-lain kiranya dapat dipahami dengan baik haleluya puji Tuhan menolak pengajaran salib adalah iman yang kandas seperti kapal laut seperti kapal yang mengarungi lautan bebas namun namun pada akhirnya kandas di tengah lautan itu karena terjegal terganjal oleh batu karang yaitu kristus yang disalibkan mengapa kapal kandas di tengah lautan karena kapal itu terganjal oleh batu karang korban kristus kandas lah iman mereka dapat dipahami suruhku puji Tuhan haleluya bolehlah kita lihat iman yang kandas ini 1 Petrus 4 ayat 8 1 Petrus 2 ayat 8 1 Petrus 2 ayat 4 dan sampai 8 bacalah demikian firman Yesus kristus batu penjuru batu karang yang teku iman dasar kita untuk melayani Tuhan korban kristus dasar kita untuk melayani Tuhan korban kristus dasar dari nikah dan rumah tangga korban kristus dasar dari ibadah pelayanan tapi jangan kandas oleh karena yang lain ayat 4 sampai 8 dan datanglah kepadanya ini kan maunya Tuhan datanglah kepadanya datanglah kepada pribadi Yesus yang disalibkan batu karang yang teguh terus batu yang hidup itu terus yang memang dibuang oleh manusia dibuang dianggap enteng oleh manusia duniawi terus tetapi yang dipilih dan dihormat dihadirat Allah tetapi sesungguhnya dipilih dan sangat dihormati dihadirat Tuhan sebab itu jangan keliru apabila kita datang dalam sebuah pertemuan ibadah kita harus datang kepada batu karang yang teguh kita harus datang kepada batu penjuru dasar dari ibadah pelayanan kita dasar dari nikah dan rumah tangga itulah kasih Allah korb itulah pribadi Yesus yang dikorbankan kasih Allah kasih Allah apa kepada dunia anaknya dikorbankan dan itu merupakan dasar kita beribadah satu itu merupakan dasar kita untuk menikah gak ada dasar yang lain itulah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad satu rahasia nikah dua rahasia ibadah jadi jangan saudara tidak mau datang kepada dia karena dia adalah batu karang yang teguh dia adalah batu penjuru dasar dari dasar kita beribadah dasar nikah hubungan kita kepada Tuhan amin ya amin kalau tidak ada dasar itu susah kita susah kita untuk membangun hubungan dengan dia tidak bisa tidak bisa kekuatan kemampuan pikiran manusia hati saudara tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk membangun hubungan jadi jangan singkirkan dulu saya minta maaf sebesar-besarnya singkirkan dulu perasaan hati manusia daging di dalam membangun hubungan dengan Tuhan juga datang menghadap Tuhan lewat ibadah singkirkan dulu itu ya amin tidak cukup kuat tidak cukup kuat kiranya dapat dipahami dengan baik sekarang 5-8 dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani ini kerinduan Tuhan kita semua dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani kemudian apalagi bagi suatu imamat kudus untuk bagi suatu imamat kudus melayani dalam kesucian ini maunya Tuhan menjadi bangunan rohani dan juga melayani dalam kesucian jadi sesudah membangun membangun rumah rohani rumah Tuhan tidak berhenti sampai disitu harus meningkat melayani dalam kesucian menjadi rumah rohani bagus karena dibangun di atas batu hidup tetapi masih ada kurangnya satu lagi apa harus menjadi suatu imamat kudus saudara ini yang tidak dipahami banyak anak Tuhan di atas muka bumi ini dia pikir dengan datang beribadah lalu dia layak masuk sorga no saya pakai bahasa no tidak saya ganti tidak puji Tuhan harus setelah kita dibangun di atas batu hidup tentu menjadi manusia rohani tapi tidak berhenti manusia rohani masih ada di atasnya harus menjadi imamat kudus melayani dalam kekudusan saudara jadi kalau beribadah apalagi melayani jangan memikirkan untung rugi jangan lagi itu model ibadah lama itu kemudian untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah untuk selanjutnya kita layak untuk membawa segala persembahan persembahan yang sifatnya rohani dalam ibadah ada pujian ada penyembahan lalu ada lagi persembahan yang terindah persembahan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengar firman dan puncak ibadah adalah doa penyembahan itulah persembahan persembahan rohani yang harus kita bawa untuk selanjutnya dipersembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dialah kepala gereja mempelai presur amin jangan sampai tidak mau tahu akan hal ini paham saudara amin ayat yang ke-6 sebab sebab ada tertulis dalam kitab suci sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih perhatikan sesungguhnya Allah telah meletakkan di gunung Sion sebuah batu yang terpilih terus sebuah batu penjuru kemudian sebuah batu yang mahal si Tuhan itu dasar kita datang ke gunung Sion beribadah dan melayani Tuhan saudara lalu kemudian terus siapa yang percaya kepadanya siapa yang percaya dan di tengah ibadah dan pelayanan dihubungkan dengan pengajaran salib tidak dipermalukan yang memiliki hati nurani yang murni tidak dipermalukan jangan kita jangan sampai iman kita kandas puji Tuhan jangan sampai iman kita kandas saudara karena kita dibenarkan oleh iman dibenarkan oleh darah salib saudara jangan sampai iman kita kandas saudara ayat 7 karena itu bagi kamu yang percaya terus bagi orang yang percaya korban kristus batu penjuru yang mahal batu karang yang teguh salib kristus salib di jol juta dia mahal Yerubabel sungguh menghargai batu yang mahal apa buktinya dia membangun baik Allah yang di Jursalim di atas dasar batu penjuru yang mahal imannya tidak menjadi kandas apa buktinya segala pergumulan yang yang bentuknya seperti gunung besar di hadapan Zerubabel bupati pemerintah itu semuanya rata imannya tidak menjadi kandas jangan karena sedikit persoalan tidak makan tidak minum tidak ada uang masih belum bekerja masih nganggur lalu kandas imanmu engkau tinggalkan gunung Sion sementara di sana di atas di gunung Sion ada Tuhan sudah meletakkan batu yang mahal batu penjuru batu yang terpilih batu penjuru batu yang mahal tapi yang pasti kalau kita memiliki hati nurani yang murni ibadah pelayanan dihubungkan dengan salib kita semua tidak dipermalukan satu kali orang yang mempunyai uang banyak akan dipermalukan percayalah percayakah saudara akan hal itu itu pasti satu kali orang yang senantiasa bermega dengan jabatannya kedudukannya pangkatnya yang tinggi satu kali akan dipermalukan tetapi orang yang memiliki hati nurani yang murni tidak akan dipermalukan datanglah kepada batu penjuru itu ayat 7 tetapi bagi mereka yang tidak percaya batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan iya bagi mereka yang tidak percaya kepada batu yang terpilih kepada batu penjuru dasar bangunan kepada batu yang mahal itulah korban kristus terus batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru terus juga telah menjadi batu sentuhan terus dan suatu batu sandungan selanjutnya korban kristus selain menjadi dasar dari ibadah pelayanan dasar dari hubungan kita membangun hubungan dengan tuhan juga telah menjadi batu sentuhan salib kristus korban korban kristus di jol juta dia sangat memahami saudara dia sangat memahami isi hati ini maka disebutlah korban kristus disebutlah batu penjuru adalah batu sentuhan dia menyentuh kolbu kita semasing-masing dia mengerti sampai kedalaman hati kita masing-masing puji Tuhan beda dengan orang yang belum berpengalaman yang menjadi sentuhan hatinya uang saja yang menjadi sentuhan hatinya adalah hartanya saja tetapi tidaklah demikian dengan orang bijaksana orang yang dewasa di hadapan Tuhan bagi dia korban kristus adalah batu yang mahal korban kristus adalah batu penjuru juga menjadi batu sentuhan dikala kita menghadapi persoalan baik dalam nikah tidak mungkin tidak ada persoalan dalam nikah dua hati yang berbeda dipersatukan pasti ada gecolak sampai menimbulkan tetesan air mata di pipi ini pandang saja salib dijual juta jadi jelas dia batusan Tuhan kalau uang belum tentu batu disebut memahami isi hati bisa saja uang ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan akhirnya saking putus asa si teres dia mengambil jalan pintas larilah ke tempat-tempat yang tidak perlu yang sifatnya merusak dirinya itu loh yang saya maksud tadi orang yang percaya kepada uangnya satu kali dia akan dipermalukan kemudian sebaliknya batu penjuru yang juga menjadi batu sentuhan satu kali kelak juga menjadi suatu batu sandungan bagi mereka yang tidak menghargai korban Kristus tidak menghargai ibadah yang dihubungkan dengan salib kandeslah iman mereka itu loh saudara paham maksud saya puji Tuhan haleluya itu jadi surat guru-guru palsu ini tidak tahu menyala tidak berani menyampaikan pengajaran firman ala yang benar dan murni tidak berani menegakkan salib di tengah ibadah dan pelayanan datang ke gunung Tuhan tapi dasarnya bukan batu penjuru kandeslah imannya tidak berani tidak tahu menyala anjing bisu tidak tahu menyala bukan berarti berarti kalau hamba Tuhan itu berani dengan suara kencang berani dengan guyon berani dengan lelucon disebut dia adalah hamba Tuhan yang berani tidak kalau dia tidak berani menyampaikan pengajaran firman ala yang benar dan murni tidak berani menghubungkan ibadah dan pelayanannya kepada salib dia adalah anjing bisu yang tidak tahu menyala paham suriku puji Tuhan jadi bukan dilihat dari suara yang menggelegar disertai guyonnya bukan supaya semakin dewasa kita puji Tuhan nah sekarang kita kembali membaca Yesaya 56 ayat 11 saudara harus yakin satu kali nanti bangsa-bangsa akan berduin-duin ke gunung Sion saudara karena Allah sudah meletakkan batu penjuru batu pilihan batu yang mahal itu akan berduin-duin satu kali nanti bosan kok dengar firman yang guyon-guyon loh keadaan sudah semakin suram keadaan semakin sukar keadaan semakin sulit goncangan terjadi atas menimpa bumi ini kok guyon-guyon apa bisa diselesaikan dengan masalah dengan guyon-guyon apa bisa diselesaikan dengan musisa tadi tidak bisa amin ya puji Tuhan harus jujur kepada hati nurani yang murni harus memiliki hati nurani yang murni jujurlah kepada pengajaran salib yesaya pasal 56 ayat 11 demikian firman Tuhan anjing-anjing pelahap ini termasuk si pemalas juga ya anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang terus dan orang-orang orang-orang itulah gembala orang-orang itulah gembala guru-guru di dalam rumah Tuhan terus yang tidak dapat mengerti tidak dapat mengerti terus mereka semua mengambil jalannya sendiri mengambil jalannya sendiri masing-masing mengejar labah ya tiada yang terkecuali tiada yang terkecuali puji Tuhan guru kemudian kita perhatikan disini pada ayat 11 guru-guru palsu , nabi-nabi palsu disebut juga dengan anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang puji Tuhan anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang inilah gambaran dari seorang pemimpin di dalam rumah Tuhan itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti jadi kalau hamba Tuhan gembala sidang digambarkan seperti anjing-anjing pelahap tidak tahu kenyang ini disebut dengan gembala-gembala yang tidak mengerti inilah gambaran dari gembala-gembala yang tidak mengerti mengapa dikatakan gembala-gembala yang tidak mengerti jawab yang pertama mereka itu mengambil jalannya sendiri melayani Tuhan menggembalakan sidang jemaat bukan dengan sesuai kehendak Tuhan tetapi sesuai dengan jalannya sendiri sesuai kehendak sendiri bukan kehendak alat paham suratku jadi wajar saja guru-guru palsu disebut anjing-anjing pelahap tak tahu kenyang gembala itulah gambaran dari gembala-gembala yang tidak mengerti amir suratku kemudian yang kedua guru-guru palsu disebut yang kedua guru-guru palsu mengejar labah begitu tadi coba baca ulangi yang kedua baca mereka semua mengambil jalannya sendiri mengambil jalannya sendiri berarti melayani sesuai kehendak sendiri bukan sesuai kehendak Tuhan kehendak Allah kemudian yang kedua masing-masing mengejar labah guru-guru palsu mengejar labah terus iya guru-guru palsu mengejar labah guru-guru palsu mengejar untung di tengah-tengah ibadah dan pelayanan mereka inilah disebut anjing-anjing pelahap kalau hanya mencari untungnya tidak mengertilah soal ibadah dan pelayanan bukan puji Tuhan nah kita lihat pelahap ini yang hanya bisa mencari labah dalam pelayanan melayani tapi hanya untuk mencari labah saudara puji Tuhan dua petrus dua memang kalau melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni ibadah dihubungkan dengan salib memang suratku kerap kali gembala sidang makan hati memang tapi seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala yang disebut pemimpin-pemimpin dalam rumah Tuhan harus dengan sabar dan pengajaran sesuai dengan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius baik atau tidak baik firman harus disampaikan dengan segala pengajaran dan sabar sabar dan pengajaran kalau pemalas tidak dia ambil jalan pintas saja dia tidak mau makan hati dia tidak mau tertekan batin dengan dengan ulah domba-domba yang liar-liar yang mengambil jalannya sendiri tapi kalau hamba Tuhan itu menunjukkan sesuatu tanggung jawabnya di hadapan Tuhan memiliki hati nurani yang murni seringkali makan hati saudara harus tahu itu puji Tuhan kalau saudara memahami itu tentu saja saudara akan lebih dewasa mengapa kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri kiranya dapat diperhami dengan baik puji Tuhan 2 Petrus 2 ayat 1 demikian firman Tuhan ya nabi-nabi dan guru-guru yang palsu ya sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah dahulu nabi-nabi palsu bukan sekarang demikian pula diantara kamu akan ada guru-guru palsu guru-guru palsu lihatlah guru-guru palsu sepak terjang dari guru-guru palsu terus mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan di hari-hari terakhir ini akan tampil guru-guru palsu memasukkan pengajaran-pengajaran sesat membinasakan terus bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka ya puji Tuhan guru-guru palsu di tengah ibadah dan pelayanan mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan mengapa? karena mereka menyangkal penguasa sang pandemus menyangkal salib mereka memalas memikul salibnya malas mengampuni dosa orang lain malas mengasihi orang lain malas memperhatikan orang lain sama dengan menyangkal sang pandemus malas memperhatikan orang jemaat yang malas-malas menyangkal sang penebus menyangkal salib itu sebabnya mereka memasukkan pengajaran sesat ambil ambil enaknya saja saudara jangan saudara beribadah hanya ambil enaknya saja saudara begitu diajar untuk memikul salib mundur saya mengundurkan diri deh entah apa dalam pemikirannya lalu dengan pemikiran yang seperti itu tidak pernah menyesal tidak pernah menyesal tidak pernah tersentuh dengar firman itu maksudnya entah apa dalam pemikiran seperti ini anti kris sudah depan mata kok masih seperti itu paham ya mengapa mengapa guru-guru palsu ini mengambil jalan pintas karena mereka itu pemalas apa buktinya mereka menyangkal sang penebus pekerjaan penebusan itu disangkali saudara malas mengasihi sesama malas memperhatikan domba-domba malas memperhatikan koreng-koreng dari domba-domba malas memperhatikan tempat tidur domba-domba nikah dari sidang jemaat malas memperhatikan dapur dari sidang jemaat ekonominya yang penting jemaat banyak hancur hati saya melihat hamba tua seperti ini di Tuhan sehingga dia mengambil jalan pintas memasukkan pengajaran sesat karena memang ternyata dia pemalas apa buktinya menyangkal sang penebus pekerjaan penebusan itu disangkali saudara prakteknya tidak mau perhatikan jemaat koreng-koreng domba-domba itu tidak diperhatikan bulu-bulu domba itu sudah rontok tidak diperhatikan teriakan domba-domba tidak diperhatikan dapur-dapurnya tidak diperhatikan ekonominya tidak diperhatikan tempat tidurnya nikahnya tidak diperhatikan Tuhan kiranya tolong saya untuk memberi kemampuan untuk memperhatikan semua ini Tuhan beri pengajaran dan kesabaran jadi Tuhan tidak gampang saudara kalau khutbah itu semua bisa saudara prakteknya ini yang menjadi persoalan sudah pikir saya enak khutbah begini malu saya kepada Tuhan malu kepada hati saya malu kepada istri saya karena masih banyak kekurangan saya tapi doakan terus supaya jangan ada jalan pintas jangan mengambil jalan pintas dengan pengajaran-pengajaran sesat ya saudara ayat yang kedua kenapa mereka begitu jadi pemalas ayat dua banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka tapi yang lucunya banyak dan terlalu teramat banyak orang-orang mengikuti cara hidup mereka mengikuti cara pelayanan mereka ini loh tidak belum dewasa memang terus yang dikuasai hawa nafsu padahal mereka itu melayani karena hawa nafsu terus dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat sehingga nanti banyak orang akan menghujat jalan kebenaran melayani dengan nafsu daging kan banyak orang nanti menghujat jalan kebenaran puji Tuhan dapat dipahami suriku ya memang kalau sebuah gereja pasti bisa banyak dan diikuti banyak orang kalau gemba kalau pemimpin rumah Tuhan itu pandai-pandai di dalam hal menerapkan pengajaran sesat malas jadi justru hamba Tuhan sampai malas justru digandrungi oleh banyak orang tetapi kalau dia terlalu rajin untuk memperhatikan dapur terlalu rajin memperhatikan tempat tidur hubungan nikah dan rumah tangga itu tidak disukai itu tidak disukai oleh sidang jemaat kalau terjadi pembuka rahasia firman tentu saja segala rahasia yang terkandung di dalam hati ini segala unik-unik yang ada dalam hati ini akan tersinggap malulah dan itu sangat mempermalukan sehingga sehingga tidak banyak orang datang sehingga tidak banyak orang memiliki hati nurani yang murni tidak mau datang kepada sebuah ibadah yang dihubungkan dengan salib bersyukur saja saya punya alasan mengatakan saudara harus bersyukur di hadapan Tuhan karena saudara tidak dipermalukan tidak dipermainkan Tuhan Yesus dengan tulus Tuhan mengasihi kita ayat yang ketiga dan karena serakahnya guru-guru palsu itu mereka malas karena mencari laba serakahnya guru-guru palsu itu terus akan berusaha mencari untung iya jadi guru-guru palsu itu melayani karena serakah praktek serakah melayani mencari untung di tengah ibadah dan pelayanan mencari laba bukan mencari kerajaan sorga serta kebenaran yang ada di dalamnya tapi mencari laba setiap kali orang mau datang ke tempat ini saya selalu pesankan saudara atau saudari datang ke sini mencari pekerjaan atau mencari kerajaan ada yang mengatakan cari kerajaan sorga serta kebenaran dalamnya tetapi pada prakteknya mencari pekerjaan yang menyelamatkan kerajaan sorga atau pekerjaan yang menyelamatkan kerajaan sorga bukan kerjaan kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan haleluya sudah tadi ayat 3 ya sudah sampai disitu saja puji Tuhan jadi sekembali saya sampaikan boleh ditulis melayani hanya untuk mencari keuntungan guru-guru palsu melayani hanya untuk mencari keuntungan laba sebab mereka melayani hanya karena hawa nafsu saja sehingga karena cara pelayanan mereka yang demikian jalan kebenaran akan dihujat jalan salib akan dihujat namun sekalipun demikian banyak orang mengikuti cara hidup cara ibadah pelayanan dari guru-guru palsu yang demikian sesuai dengan nubuatan Yesaya juga sudah dinubuatkan Yesaya pasal 56 ayat 12 Demikian firman Tuhan Yesaya 56 ayat 12 baca datanglah kata mereka aku akan mengambil anggur datanglah kata guru-guru palsu datanglah kata mereka guru-guru palsu terus lalu aku akan mengambil anggur selanjutnya guru-guru palsu berkata atau si pemalas itu berkata guru-guru palsu dalam guru-guru si pemalas berkata aku akan mengambil anggur terus baiklah kita minum arak banyak-banyak baiklah kita minum arak banyak-banyak berarti mereka itu mengundang banyak banyak orang dalam setiap pertemuan ibadah tetapi ibadah itu dijalankan sesuai dengan hawa nafsu daging ibadah itu dijalankan ibadah dan pelayanan itu dijalankan dengan mabuk hawa nafsu daging dengan hawa nafsu daging inilah mereka mengundang banyak jiwa datang ke tempat itu ya memang akan banyak datang orang dalam setiap pertemuan ibadah kalau ibadah di tengah ibadah itu dijalankan dengan hawa nafsu daging sama seperti jadi sudah sangat jelas Yesaya fasal 56 ayat 12 sama dengan 2 Petrus 2 ayat yang ketiga paham suriku puji Tuhan itu yang menyebabkan sehingga dalam setiap pertemuan ibadah itu dipenuhi oleh orang banyak karena ternyata ibadahnya dijalankan dengan mabuk hawa nafsu daging mereka mengundang dengan hawa nafsu daging datanglah itu bukan rom memperlai puji Tuhan kemudian sesudah datang mereka bilang apa mereka mengatakan apa lagi terus baiklah kita minum arak banyak-banyak sesudah itu setelah mereka mengundang orang-orang datang dalam pertemuan ibadah yang dijalankan secara yang dijalankan dengan mabuk hawa nafsu daging sesudah itu apa mereka katakan kepada orang banyak itu terus besok akan seperti hari ini besok akan sama seperti hari ini dan lebih dan lebih hebat lagi inilah yang disebut inilah yang disebut menyampaikan pengajaran palsu menyampaikan bahwa kebangkitan itu sedang berlangsung diantara sidang jemaat tetapi tanpa dasar yang kuat tanpa dasar batu penjuru yang mahal tanpa korban kristus dia mengajarkan suatu kebangkitan tetapi tanpa korban kristus dia jelas dikandungi oleh orang banyak dia banyak mengundang banyak orang datanglah karena apa dia melayani dengan mabuk hawa nafsu daging dikandungi oleh banyak orang terus apalagi ajarannya disitu mengajarkan kebangkitan palsu mengapa kebangkitan dia mengajarkan kebangkitan berlangsung tapi tanpa dasar yang teguh tanpa kematian ini hamba Tuhan busit pembohong besar satu kali nanti dia akan buyar harganya puji Tuhan amin soreku amin nah sekarang 2 Timotius 2 ayat 16 ini pembohong besar kita lihat ini 2 Timotius 2 ayat 16 demikian firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 16 nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat tadi sudah disinggung ya mengenai himenius dan Alexander ayat 16 baca tetapi hindarilah omongan yang kosong terus dan yang tak suci yang hanya menambah kepasikan surah saya 56 ayat 13 bagian B langsung disanggah oleh Rasul Paulus dalam tulisannya kepada Timotius sebab isi dari tulisan itu adalah hindarilah omongan yang kosong omongan yang tak suci yang hanya menambah kepasikan sombong meninggalkan Tuhan walaupun seolah-olah ada di tengah ibadah di Tuhan faham surah amin luar biasa ayat 17 sampai 19 perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker inilah omongan kosong perkataan kosong perkataan yang tak suci menambahkan kepasikan lalu ayat 17 perkataan guru-guru palsu itu atau omongan yang kosong dari guru-guru palsu itu menjalar seperti penyakit kanker puji Tuhan sebetulnya itu penyakit kanker suruhku omongan kosong omongan yang tak suci suruhku perkataan karena hawa nafsu daging itu penyakit kanker dan kanker ini satu kali nanti urat-uratnya itu akan menjalar ke sel-sel tubuh yang lain merusak anggota tubuh yang lain merusak sel-sel tubuh dari sidang jemaat tanpa terkecuali besar kecil tua muda laki-laki perempuan yang hadir di situ ingat itu terus diantara mereka termasuk Himeneus dan inilah hamba Tuhan melayani dengan mabuk hawa nafsu daging menyampaikan firman dengan omongan yang kosong omongan yang tak suci itulah Himeneus dan Filetus tadi di dalam Timoteus 1 Timoteus Himeneus dan Alexander jadi Himeneus ini betul-betul guru-guru palsu biangnya guru-guru palsu puji Tuhan betul-betul semak duri rumpu duri dia datang melayani Tuhan ayat 18 yang telah menyimpang dari kebenaran ya jadi omongan kosong perkataan yang tak suci menyimpang dari kebenaran terus apakah omongan kosong itu dengan mengajarkan mengajarkan terus kebangkitan kita telah berlangsung kebangkitan kita sedang berlangsung datanglah hari ini lebih hebat lagi seperti diajarkan suasana kebangkitan sedang berlangsung terus dan dengan demikian merusak iman sebagian orang tapi sebetulnya merusak iman iman itu menjadi kandas lah iman terus tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh itulah korban kristus jadi himeneus jadi yang disebut omongan kosong perkataan yang tak suci yang sama dengan penyakit kanker itulah ucapan itulah ajaran daripada guru-guru palsu yang dipraktekkan oleh biang dari guru-guru palsu itulah himeneus yang mengajarkan bahwa kebangkitan itu sedang berlangsung tetapi tanpa dasar kematian bangkit tanpa kematian itu perkataan kosong saudara itu perkataan dari mabuk hawan nafsu dajing saudara walaupun itu digandungi oleh orang banyak saudara dan saudara saya tidak boleh tertipu kiranya dapat dipahami dengan baik puji Tuhan bersyukur ya saudara harus bersyukur di Tuhan haleluya nah kemudian sesudah kita melihat sepat terjang dari semak duri guru-guru palsu si pemalas itu selanjutnya kita akan melihat lebih dalam lagi keadaan si pemalas Amsal 26 ayat 13 baca ayat 13 demikian firman Tuhan berkatalah si pemalas berkatalah si pemalas ada singa di jalan tanda seru ada singa di jalan terus apa lagi ada singa di lorong suka nakut-nakuti dan membesar-besarkan persoalan padahal karena dia si pemalas saja hati-hati ya kalau disuruh melayani Tuhan pekerjaan Tuhan kerjakan dengan suka mencari alasan membesar-besarkan alasan karena si pemalas ini hujan deras disitu hujan enggak oh disini hujan deras gundul hujan deras kalau kau tidak si pemalas mau badai topan banjir apapun kau terjang saja kalau mati mati untuk Tuhan hidup-hidup untuk Tuhan mati keuntungan hidup untuk Tuhan jangan suka membesar-besarkan kau Gideon harus mengerti pelayanan jangan malas saja sampai perutmu besar apalagi kau anak ambat Tuhan kau harus mengerti enggak usah disuruh langsung apa yang harus saya kerjakan jangan justru sebaliknya om ada singa di jalan awas padahal karena dia dia ingin menghalangi saya datang ke rumahnya rumahnya sudah bau kucing banyak bulu-bulu rontok itu saja yang dirawat-rawat enggak dirawat penyembahannya kok kucing lebih mahal dari penyembahan hati-hati jangan sampai rusak nanti bajumu itu tidak ada ibadah baju ibadahmu nanti kucing itu merusak cintuhan saya enggak anti saya ini enggak anti kucing saudara cuman jangan kucing dipelihara penyembahan enggak dipelihara paham saudara kemudian si pemalas berkata lagi ada singa dilarong mengada-ngada padahal karena dia si pemalas makanya hamba Tuhan kalau malas untuk memperoleh pemuka rahasia firman di kaki salib oh dia akan muluk-muluk wow bicaranya wow seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa ditambah lagi jalan kiri jalan kanan jalan kiri jalan kanan lalu ditambah dengan gerakan yang mengebukkan terpukal jemaat kalau tenang menguraikan firman saya tantang juga hamba Tuhan coba tenang menguraikan firman bisa enggak rahasia firman terbuka saya tantang tapi kenyatanya banyak setelah dia tenang culun tidak bisa apa-apa dia hanya ingin membuat sebuah sensasi lalu seperti perkataan si pemalas ada singa di jalan ada singa di lorong seolah-olah ada sesuatu yang besar padahal karena dia si pemalas saja dia jalan sana jalan sini jalan sana jalan sini disertai gerakan yang heboh seperti dia lah yang paling hebat itu kita harus terbuka dengan pembuka rahasia firman jangan terbuka dengan oknumnya jangan terbuka dengan oknumnya jangan terbuka dengan oknumnya puji Tuhan nah surah lihat lagi ayat 14 seperti pintu berputar pada engselnya ya seperti pintu berputar pada engselnya terus demikianlah si pemalas di tempat tidurnya jadi ruang lingkup si pemalas ya tempat tidur saja puji Tuhan kiranya dapat dipahami berputar-putar disitu saja jungkir balik hanya di seputar tempat tidur saja kenapa karena karena di si pemalas tidur sebentar-sebentar tidur sebentar-sebentar mengantuk sebentar-sebentar lipat tangan jadi tidak ada aktivitas aktivitasnya tidur sebentar lagi mengantuk sebentar lagi melipat tangan sebentar lagi tapi melipat tangan untuk kembali tidur lagi jadi tidak ada kesempatan untuk berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan ayo mari kita masing-masing buktikan ya mulai detik ini begitu selesai ibadah ayo lihat apa yang bisa kau kerjakan kerjakan buang dulu harga diri itu jauh-jauh ke laut lautan mati sana terusan sues sana amin suratku puji Tuhan kemudian ayat 15 si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ke dalam piring wadah dari sebuah makanan atau nasi terus tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya tetapi terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya rahasia firman sudah tersedia rahasia firman sudah didengar tapi hanya untuk melakukannya terlalu susah bagi dia firman sudah dibentangkan rahasia firman sudah terbuka tetapi terlalu lelah terlalu sulit bagi dia untuk melakukannya padahal firman itu untuk dinikmati dilakukan tetapi terlalu lelah terlalu sulit bagi dia mengapa? karena dia si pemalas dia tidak rajin untuk menghidupi firman sehingga firman menghidupi dia itulah guru-guru palsu hanyalah sebatas serumpu duri semak duri onak dan duri itulah isi hatinya kiranya dapat dipahami dengan baik amin suratku ayat 16 si pemalas menganggap dirinya lebih bijak yang lucu lagi merasa diri lebih bijak lebih bijaksana lebih dewasa lebih benar lebih suci lebih baik lebih hebat dari daripada tujuh orang yang menjawab dengan bijaksana daripada orang yang sempurna tujuh itu sempurna tujuh bijaksana tujuh orang bijaksana itu sempurna jadi seolah-olah dia lebih benar lebih hebat dari Tuhan Yesus itu orang yang sempurna makanya tidak tertutup kemungkinan nabi-nabi palsu dan antikris akan menyebut dirinya sebagai Allah yang harus disembah sesuai dengan dua Thessalonica 2 amin suratku sesuai dengan dua Thessalonica 2 ayat yang keempat sampai ayat enam kalau saya tidak salah kiranya dapat dipahami dengan baik yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah bahkan ia duduk di baik Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah sama sama Alhamdulillah luar biasa Tuhan mengasihi kita sekarang ini kalau hatimu tidak sampai hancur dan tidak mau berubah saya tidak mengerti saya tidak mengerti atau kau gagal paham untuk menikmati pembukaan firman sudah disukuhkan pembukaan terlalu lelah bagimu tapi kalau mungkin terlalu lelah karena kemalasan kemalasan minta ampunlah malam ini ya menangislah sejati-jati di kaki salib Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik kita kembali suratku untuk membaca wahyu fasal 13 ayat 1 wahyu 13 ayat 11 dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba dan ia berbicara seperti seekor naga puji Tuhan jelas ini nabi-nabi palsu sebab kalau ia berbicara perkataan yang keluar dari mulut binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi nabi palsu itu didorong oleh setan-setan minggu depan bagian yang kedua saya akan sampaikan contoh yang kedua tetapi contoh yang pertama bahwa perkataan yang keluar dari mulut binatang yang kedua ini itulah nabi palsu didorong oleh setan-setan yaitu menyampaikan firman yang dikurangkan minggu depan kita akan memperhatikan firman menyampaikan firman yang ditambahkan karena ini sudah satu jam tiga puluh menit karena kalau saya tambahkan bisa kita beribadah dua jam nanti sebetulnya sudah tersedia tapi ini sampai disini cukuplah saya rasa ya puji Tuhan yang terpenting miliki hati nurani yang murni kaitannya dengan salib yang harus kita pikul jangan tutup mata kita sudah melihat dan menemukan anak domba telah disembeli 2021 di Bukit Juljuta secepatnya bergabung dan menyatu dalam pengalaman kematiannya jangan super malas puji Tuhan kenapa mereka sibuk untuk mengadakan firman yang dikurangkan atau ibadah diganti dengan musisat kenapa karena ternyata mereka hanyalah sebatas tidak lain tidak bukan semak duri dan berumpuduri alias si pemalas besar ciri-cirinya suka mengambil jalan pintas itu jalan setan jalan pelistin itu jalan setan saya itu Tuhan tidak izinkan bangsa serai melalui jalur pelistin harus melalui laut teberau kemudian berkeliling di padang gurun itu jalan salib sampai melewati kembali sungai Jordan tibalah di tanah kanaan Tuhan Yesus memberkati kita semua bersama kita bangkit berdiri hidupku adalah penyembahan yang hafal tundukkan kepala pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar sadar bila ku ada haleluya sadar bila ku ada aku ya hanya karena anugerah jangan sampai tidak sadar hanya karena anugerah bukan karena kekuatanku musik perlahan-lahan semak firman semak firman nanti tumbuh semak duri di hatimu jangan kau anggap bodoh bermasa bodoh dengan pembukaan firman ingat hidup ini hanya karena kemurahan sadarlah jangan sampai tidak sadar trivena jangan buka mata setiap kali berdoa mari akan kembali pujian ini dari atas pujian dan syukurku pujian dan syukurku ku bawa padamu ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan rendahkanlah dirimu rendahkanlah tutup pintu sana wujud sadar bila du'adah hanya karena anugerah hanya karena amin sadarilah itu umur panjang kesehatan karena kemurahan bukan karena amin amin adalah penyembahan kau ciptakan ku dalam kemuliaanmu ku tahu hidupku berharga di matamu ku tahu hidupku berharga di matamu berharga di matamu ku tahu 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 jangan malas pelihara harta rohani jangan pelihara yang jasmani saja jangan hanya sibuk dengan kuncingmu hidupku berharga di matamu di matamu di matamu amin selamat menyenangkan ku berharga di matamu ku tahu hidupku berharga di matamu berharga di matamu berharga di matamu haleluya kalau kau sadar malas sadar karena kemurahan walaupun kau malas harusnya hancur hatimu malas mengerjakan yang rohani kalau kau sadar hancurlah hatimu engkau hidup karena kemurahan hancurlah hatimu aleluya 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 sembahlah Tuhan sembahlah Tuhan aleluya ye Mari kita angkat kembali pujian diri Pujian dan syukurku ku bawa padamu Pemain musyik singgar Oh lulu Pujian dan syukurku Ayo, nada penyembahan, ayo sembahlah Ku bawa padamu Inilah penyembahan, mengangkatlah pujian penyembahan itu Malah beri di kaki salinnya Dengan rendah hati ku persembahkan Ku persembahkan Sadar bila ku ada hanya karena anukra Sadar bila ku ada hanya karena anukra Bukan karena kekuatanku Bukan karena kekuatanku Haleluya Ku tahu hidupku Amin Sadarilah kehidupan nyembahan Ku tahu Hidupku berharga di matamu Haleluya Yang merasa diri berharga Walaupun malas-malas mengerjakan yang rohani Angkat dua tanganmu Haleluya Segerna Hidupku Tersesor Ku tahu Hidupku dalam penyembahan Haleluya Bersama pergi pendirakan Dua tangan Ku tahu Hidupku Hidupku Adalah Penyembahan Kau cintanya Daudalah Kebuniaan Ku tahu Hidupku berharga di matamu Haleluya Angkat dua tangan sungguh-sungguh Menyerah Hidupku Berharga di matamu Berharga di matamu Kau cintanya Hidupku Bersembah Tetap menyembah Onesimus berdoa Haleluya Apakah firman itu ada di hati bu Sembala dia dengan dorongan firman Dala Haleluya Haleluya Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya 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 ditubuhin semak duri, hati kami ditubuhin semak duri malas mengerjakan pekerjaan Tuhan malas mengerjakan yang rohani ampun dikabung mabuk hawa nafsu daging masih dalam lingkungan yang terpandar pada sebuah malas yang mengerjakan ampun dikabung yang menjadi sebuah suatu patusan dalam kandang pengembaraan ini baik juga di hadapan yang suka membesarkan membesarkan persoalan membesar-besarkan masalah mencari alasan untuk menunda-nunda pekerjaan yang rohani ampun dikabungan mencari alasan Tapi biarlah Tuhan Menjadi pribadi yang senang biasa Pendidikan Pendidikan Kari bantuan Tuhan Pendidikan batu pendidikan Dalam setiap kehidupan Dalam kehidupan Anda Dalam penjalanan Anda kepada Tuhan Sehingga Anda memperoleh berkenaan Tuhan Di hadapan Tuhan Menjadi serap pujian Terima kasih Tuhan Buat kebenaran film Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terpujilah Buah anggur yang manis Tidak dapat dipetik Dari pelayanan Nabi-Nabi palsu Buah arah yang manis Tidak dapat dipetik Dari pelayanan Nabi-Nabi palsu Karena ternyata Mereka hanyalah Semak duri dan rumput duri Mereka hanyalah Sipa malas Anjing-anjing bisu Malas menyalak Anjing-anjing Sipa lahat juga Cari laba Cari keuntungan Ampuni hambamu Ampuni seluruh imam-imam Ampuni segena sidak jemaatmu Yang masih malas-malas Mengerjakan pekerjaan yang rohani Malas memperjuangkan Perjuangan hati nuran yang murni Terlalu licik liar Hati ini Itulah praktek jalan pintas Ampuni kami semua Tuhan Ampuni kami Di dalam melayani masih memikirkan Untung rugi Padahal Tuhan menembus dosa kami Yang jahat Yang necis Bukan tidak memikirkan untung rugi Terima kasih Tuhan Terima kasih Spesial malam ini Yang masih malas-malas Untuk mengerjakan yang rohani Engkau datang ke depan Yang malas saja ya Yang merasa dirinya Malas mengerjakan pekerjaan yang rohani Spesial malam ini Semua boleh datang Yang masih malas Mengerjakan pekerjaannya Malas mengubah hatinya Malas mengubah kekerasan hatinya Malas merubah ke majisannya Berhitung-hitung membawa korban persembahannya Menangislah Menangislah Ambuli hambamu Ambuli hambamu Tuhan Tuhan Alleluia Tuhan Secara khusus hamba berdoa Bagi mereka yang ada di kaki salimu Di depan ini Tuhan Hamba berdoa kepada mereka Tuhan sudah ulurkan tanganmu kepada mereka Dalam nama Yesus Engkau ubahkan kami semua dalam nama Yesus Segala roh malas Mengerjakan pekerjaan yang rohani Yang menolak hati nurani yang murni Kami patahkan dalam nama Yesus Sehingga kau beli sendiri hati kami Dari hidup kami semua Darah Yesus yang berkuasa Dan malam ini Berkat yang baru Tuhan curahkan Hati yang baru Tuhan berikan Hati yang tak setia dengan dengaran Itu yang kau berikan Engkau penuhkan juga dengan roh Allah yang suci Sehingga kami semua Ada dalam pengaruh Allah yang besar Roh Allah yang besar Di dalam melayani pekerjaan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut binatang Yang didorong Yang didorong oleh setan-setan Kami tolak dalam nama Yesus Darah Yesus yang berkuasa memberi kelepasan Terima kasih Demikian juga mereka Yang sudah menikmati pembukaan firman Lewat live streaming Baik yang di dalam negeri maupun luar negeri Baik juga jemaatmu Tuhan di Bandung di Malaysia Tuhan sudah mengubahkan hati mereka Sehingga dengan hati yang baru Mau mengerjakan pekerjaan yang rohani Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Hamba sudah sampaikan firmanmu bagaikan menanam menyerap Selanjutnya bagian Tuhan Yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat Bagi kami semua tanpa terkecuali Serta memberi sistem imun yang baik Kebal terhadap penyakit Yang namanya kejahatan Kebal terhadap penyakit yang namanya Kenajisan, kecemaran, kecemaran Yang lain nama Tuhan dipermuliakan Engkau melihat hati yang hancur Engkau yang menampung air mata Engkau menghitung hati kami yang hancur ini Tuhan Terima kasih Tuhan Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Jangan sampai Tuhan air mata ini hanya sampai disini Tetapi firman itu kami harus tindak lanjuti Tuhan Setiap hari ada dalam kegerakan Semuanya digerakkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin Silahkan kembali ke tempat masing-masing Jituhan ingat firman malam ini Tak boleh malas-malas Jituhan Pemain musik tak boleh malas latihan Pemimpin pujian tak boleh malas Untuk memperkaya diri Dalam banyak puji-pujiannya Jituhan kita akan jalankan persembahan Allah pasti berhasil Dalam banyak puji-pujian yang sibuk Amin Garam sayang diek dakamu Damakan saling nazione Dalam banyak puji-pujian inrien L large puji-l large puji-l large puji Kristus kami berdoa Tangan Alam masih berhasil Ternyata anak domba Alam masih berhasil Membentuk kepalanya Membentuk kepalanya Membentuk kepalanya Alam masih berhasil Terima kasih buat korban saudara Tuhan membalaskan tetapi masih ada Satu korban untuk sewa gedung gereja bersama-sama Kemudian pengumuman Jadwal ibadah GPT Betania Serang dan Cilegon Misbadupah Itulah ibadah doa penyembahan Selasa 22 Juni 2021 Pukul 18.30 atau jam 7 malam Kemudian Meja roti pertunjukan Itulah ibadah pendalam Alkitab Kamis 24 Juni 2021 Pukul 18.30 atau setengah 7 malam Kemudian ibadah kaum muda remaja Sabtu 26 Juni 2021 Pukul 19 WIB Lalu pelita mas Itulah ibadah raya minggu 27 Juni 2021 Pukul 16.30 Minggu yang akan datang jam waktu yang sama Di tempat ini Pengumuman berikutnya Penayangan live streaming Ibadah raya minggu 13 Juni 2021 Minggu lalu Diumumkan minggu ini Hari ini malam ini Diumumkan di minggu yang akan datang Di Tanah Air berdasarkan provinsi Urutan pertama adalah Sumatera Utara Di sana ada saudara-saudara kita Kekasih-kekasih kita Sebanyak 188 orang Salom Kemudian Jawa Barat ada 85 orang Salom Jakarta 56 orang Salom Sulawesi Utara 56 orang Salom Sulawesi Selatan 55 orang Salom Banten 50 orang Salom Riau 46 orang Salom Jawa Timur 45 orang Salom Papua Provinsi 44 orang Salom Kalimantan Timur 43 orang Salom Kepulauan Riau 22 orang Salom NTT 20 orang Salom Puji Tuhan Demikian juga penayangan live streaming Ibadah raya minggu 13 Juni 2021 Berdasarkan negara-manca negara Di tiap-tiap negara Urutan pertama adalah Negara Malaysia Di sana saudara kita Kekasih-kekasih kita Ada 74 orang Salom United States Atau Amerika Serikat Ada 9 orang Salom Filipina ada 6 orang Salom India ada 6 orang Salom Pakistan 3 orang Salom South Korea 2 orang Salom Northern Mariana Iceland 2 orang Salom Netherlands Belanda 2 orang Salom Taiwan 2 orang Salom United Emirates Arabs 1 orang Salom Botswana 1 orang Salom Puji Tuhan Banyak yang tidak hadir Tetapi ada tambah Satu negara Botswana Di mana Botswana ini Afrika Puji Tuhan Kita doakan Baik Jepang Singapura Kembali lagi Baik Jerman Kembali lagi Masih banyak lagi Siprus Adnau Saya tidak tahu Kemana mereka Tapi kita doakan terus Supaya ada dalam setu Persekutuan yang baik Persekutuan yang indah Yang dasarnya ada Batu penjuru Batu karang teguh Itulah Batu sentuhan Batu pilihan Batu yang mahal Itu dasar kita Datang melayani Tuhan Tidak dengan yang lain-lain Amin Suraku Puji Tuhan Kalau kita Dasar kita melayani Dengan kekuatan Terbatas kekuatan Kalau kita dengar Firman dengan kekuatan Setres putus asa Tinggalkan ibadah ini nanti Lalu kita salahkan Wih ada singa disitu Ada beruang disitu Padahal kita Datang beribadah Dengan kekuatan kita Tidak bisa Harus dengan penyerahan Amin Suraku Jangan malas Rajinlah kerjakan Yang rohani itu Jangan yang lahiria Kita pelihara Kita rajin memelihara Tapi yang rohan Kita rajin Tendang aja Yang lahiria itu Tidak berharga Bagi saya yang lahiria Jutuhan Lebih baik kita tendang Hari ini Daripada Ditendang kita Dari surga Suatu kali nanti Seperti Tuhan Menendang Nabi-Nabi palsu itu Tadi Enyah kamu Saya tendang Sikilmu Udelmu itu Saya tendang Sepengecan kau situ Gitu Lebih baik tendang Saja yang lahiria itu Daripada Tuhan Tendang kita Dari surga Daripada tendang Pakai sikil Ayo Kena Kena udel Ayo Maaf Apa kita Paham ya Jutuhan Jangan udel Kita ditendang Akhir zaman Nanti Lebih baik hari ini Ditendang yang lahiria itu Paham ya Puji Tuhan Tuhan Yesus Siapa yang diberkati Malam ini Saya mau lihat Semua diberkati Kalau tidak lurus Berarti berkatnya Tidak lurus Dari surga Dari Allah Dari Tuhan Mana si Jui juga Si Tuhan Terima kasih Terima kasih juga Saya ucapkan Buat korban-korban Saudara Tuhan balaskan Berlipat-lipat ganda Sedang jemaah Di Bandung Di Malaysia Sungguh-sungguh lah Beribadah Kepada Tuhan Dengar-dengaran Kepada suara Si penggiring gembala Jangan dengar-dengaran Kepada hatimu Jangan dengar-dengaran Kepada ramalanmu Engkau tanya orang Dengan gambar ular Yang mana ular Itu tabiatmu Berdosa engkau Kepada Tuhan Kalau engkau Jengkel dengan Kata-kata ini Engkau tidak bisa Bertahan dalam Penggembalaan ini Engkau cari Penggembalaan yang Enak dengan hatimu Engkau cari guru-guru Palsu yang memuaskan hatimu Tapi kalau engkau Sadar Engkau harus Kembali Kalau engkau mengerti Bahasa saya ini Jituhan Terima kasih Karena ada Saya tidak tahu Apakah dia jemaat Tapi dia dulu Menyatakan diri jemaat Dengan korban Perpuluhannya Sekarang dia Kasih gambar-gambar Dia tanya Kalau engkau mengerti Bahasa saya Kembalilah Kalau engkau tidak Mau mengerti Bahasa saya Engkau akan cari Teli Hamba-hamba Tuhan Yang memuaskan Telingamu Silahkan saja Kalau memang itu Keinginanmu Hari-hari ini Kita harus tegas Dengan kesucian Sebab yang suci Semakin Yang jahat Semakin Itu loh Jadi harus tegas Sudah harus mengerti Mana hamba Tuhan Yang jahat Dan yang tidak jahat Beberapa waktu lalu Saya sudah sampaikan Mengenai antikris Gencar sekali itu Sampai Natal Antikris Dua kali disampaikan Saya juga heran Kok Natal Antikris Ya Tuhan Oh baru saya mengerti Sekarang Antikris Sudah depan mata Itu artinya Penggembalaan ini Ada dalam Rencana Tuh Bukan semata-mata Kata saya Dan itu Sudah terbukti Puji Tuhan Tuhan sudah memberkati Keluarga Bapak Andoyo Ibu Dan anak-anak Tepat pada waktunya Coba kalau tidak Tepat waktunya Habis Dilindas zaman ini Puji Tuhan Keranya dapat Dipahami dengan baik Tapi masih banyak Di antara kita Yang belum mengerti Apa-apa Seperti Himoneus Piletus Alexander Malas mengerjakan Pekerjaan Tuhan Terlalu sombong Dengan harga dirinya Tapi kita doakan Mereka juga Jangan mereka Bertahan dengan Kesombongannya Harus rajin Mengerjakan yang Rohani Amin Suruhku Jangan tumbuh Onak dan duri Di hati mereka Masing-masing Itu penyebabnya Sehingga suka Jalan pintas Suka dengan Daging Hawa nafsu Daging Memang itu Digandrungi Tapi sudah Merusak iman Kandaslah iman Mereka Jelas ya Tak susah Untuk dimengerti Dipahami Maksud saya Puji Tuhan Terima kasih Buat korban saudara Tuhan membalaskan Berlipat-lipat ganda Mulai hari ini Langsung Perhatikan firman Amin 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 Sudah ganteng Sudah tinggi Sudah diberkatik Sudah di Kurang apa lagi Jangan semua Yang lahirnya itu Masuk neraka Oh Saya menangis Aduh Tuhan Sia-sia dong Saya sudah cari firman Berjam-jam Bikaki salib Begitu dong Tangisan saya Jangan kan Masuk Masuk neraka Dan ibadah Satu kali aja Sudah hati ini Aduh Menangis Kemana Anak saya Satu ini Mana si A si B Terus ada lagi Yang mau saya tambahkan Jangan kau muda Lebih rohani Dari orang tua Alasan saya Mengatakan itu Tahu sodara Kau muda Empat kali Ibadah Orang tua Tiga kali Hanya karena Takut kasih persembahan Kalau benar Berubah Kalau tidak benar Abaikan perkataan ini Takut Ibadah Raya Minggu Ibadah dua penyembahan Ibadah pendalam Alkitab Kau muda Ikut semua ini Tambah Sabtu Kau muda Orang tua Cuman tiga kali Takut Persembahannya Tidak tahu ya Kok mulut saya Mengatakan ini Karena takut Persembahan Kalau dia Tidak takut Persembahan Pasti ikut Kau muda Tidak usah kau bawa Persembahannya Saksikan saja Saya sudah ikuti Kau muda Di Tuhan Jangan sampai Lupa Selamat Uluran tangan Tuhan Engkau yang sudah Saat kepada kehendak Yang lima dikuatkan Anggota yang hadir Berkati rencana Parkir kami Parkir kami Parkir kami Juga RTRW Lingkungan ini Sejahtera bahagia Memerintah Tuhan Dan sebentar kami Akan pulang Dan Ketempat kami Masing-masing Lindungi Tuhan Dalam perjalanan Tibakan dengan selamat Segala celaka Tabrakan Mara bahaya Maut Dipatahkan Dalam nama Yesus Darah Yesus Yang berkuasa tubuh Kusidu kami Ketempat 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 Dengan darah Yesus Jalan lalu Darah Yesus Biar malaikat Surgawi Kuperintahkan Tuhan Mengawal Menjagai kami Dalam perjalanan Tibah dengan selamat Bahagia berkumpul Dengan keluarga kami Masing-masing Dan kembali Kupertemukan di minggu Akan datang Jam waktu yang sama Jauhkan dari sakit Penyakit Mara bahaya Kesibukan Malas-malas Alasan-alasan Yang dibuat Dalam nama Tuhan Yesus Berkati ibadah Satu minggu ini Doa penyembahan Pendalam mal kita Kau muda remaja Kembali kepada Ibadah Minggu Akhirnya Surat terkasih Arakalah hati Pikiran kepada Tuhan Terimalah berkata Nugra kasih karunia Dan menjajatkan Dari ala Bapak Cintanya Yesus Korbannya di atas Kauh salib Persekutuan dengan Rukudus Menyertai memimpin kita Hari ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang kembali Sebagai Raja Mempelai Pria surga Menjemput Mempelai perempuan Jadi awan dan permai Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak putaran Dan Rukudus Kami sudah berdoa Haleluya Amen Tuhan Yesus berkati Kita semua